Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas kasus-kasus kriminal, kasus yang belum terpecahkan, mitos dan fakta, serta misteri-misteri yang belum terungkap dengan investigasi mendalam dan pendekatan psikologis bersama saya Pepep. Dan selamat datang di Monogram Production. 30 Desember 2022, warga di Kampung Buaran, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digemparkan oleh kasus pembunuhan, di mana ditemukan seorang wanita tewas secara tragis dengan cara dimutilasi dengan menggunakan gergaji mesin. Dan inilah kronologinya. Kasus yang bermula dari adanya pelaporan orang hilang, seorang pria berinisial MEL berusia 34 tahun yang dinyatakan hilang oleh keluarga. MEL hilang kontak dengan keluarga sejak 23 Desember 2022. Sang istri Elizar Zahra berusia 34 tahun telah membuat laporan orang hilang ke Polsek Bantar Gebang. Di mana, Aca, sapa anak krabnya, sudah menempuh sejumlah upaya untuk menemukan suaminya, MEL atau biasa dipanggil Eki. Aca mengatakan suaminya pergi untuk pamit ke bank pada Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 9 pagi, dengan menggunakan angkutan online. Dan itulah kali terakhir Eki terlihat oleh pihak keluarga. Pada Sabtu 24 Desember 2022, Aca mengatakan, Eki terdeteksi berada di Kalimalang. Hal itu diketahui dengan pengecekan sinyal ponsel Eki. Lalu setelahnya, ponsel mati, dan tidak bisa terdeteksi kembali. Pada Sabtu siang, terlacak ada penarikan uang pada ATM Eki. Setelah 6 hari pelaporan, akhirnya polisi pun mendapat titik terang di mana MEL atau Eki berada. Akhirnya, polisi pun melakukan penyelidikan, menuju sebuah kontrakan yang berada di Tambun di mana Eki berada. Namun, penggeledahan di kediaman Eki justru mengungkap fakta baru dan kasus baru karena polisi menemukan mayat berada di dalam kontrakannya. Sesosok mayat yang ditemukan di kontrakan itu berjenis kelamin wanita. Ditemukan juga identitas yang diduga identitas korban. Tetapi kepolisian masih belum bisa memberikan jawaban terkait identitas tersebut karena masih menunggu hasil tes DNA dari korban. Korban diletakkan pada dua box kontainer yang ditumpuk di kawar mandi. Salah satu kontainer berwarna coklat gelap dengan tutup berwarna kuning. Dan satu box kontainer lainnya berwarna bening transparan dengan tutup berwarna coklat. Petugas lantas membuka box-box tersebut dan mendapati di dalamnya terdapat dua bungkusan plastik berwarna hitam dimana plastik tersebut diketahui berisikan potongan tubuh korban. Warga sekitar terutama tetangga mengaku tidak mencium bau busuk dari tempat pelaku karena pelaku menutup ventilasi kamar kontrakannya dengan plastik. Kombo Sengki Haryadi mengatakan korban diduga dimutilasi dengan gergaji mesin karena hasil forensik ditemukan bahwa tulang-lulang dari korban bergerigi yang menandakan korban dimutilasi bukan dengan pisau ataupun golok tetapi dengan gergaji listrik. Pelaku akhirnya ditangkap setelah polisi melakukan pengejaran karena ML atau EKI sempat melarikan diri setelah melihat petugas datang ke kontrakannya. EKI kabur dengan menggunakan mobil yang di dalam ada beberapa orang salah satunya adalah wanita. Kajian tindak pidana dan psikologi terhadap pelaku mutilasi Kejahatan mutilasi merupakan suatu jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis atau rare crime oleh karena objek kejahatan tersebut adalah manusia baik dalam kondisi hidup maupun telah meninggal yang bertujuan untuk menghilangkan jejak pelaku terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana pembunuhan. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari ilmu psikologi perkembangan mengenai penjahat dan kejahatan dipengaruhi oleh adanya gangguan terhadap struktur personality dari pelaku kejahatan selama proses perkembangan kejahatan kejiwaan individu. Faktor-faktor psikologi sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara untuk mengidentifikasi suatu kejenis kejahatan dari segi psikologis pelaku. Ada pelaku yang psikopat menjalani aksi tersebut karena punya niat jahat atau pelaku yang depresi berat sehingga berhalusinasi dan tidak bisa membedakan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak. Demikian episode monogram kali ini waspada terhadap lingkungan dan orang di sekeliling kita. Saya Pepe Penudiri, selamat malam dan jaga diri kalian. Terima kasih telah menonton!